ls-ecoline nopin 04 dari RS tujuan bukit tinggi nopinnya bagus sama kayak nopin armada AKDP orang tua saya teman minibus ya dari KUPJ ini juga nopinnya mirip pas 04 persis mantep loh cuman kalau di ls ini boleh gabung ya dari orang lain karena PC nya tertutup ini juga teman-teman ada driver baru driver termuda ya teman-teman dari alas 270 ini ada driver terbaru driver termuda alas 270 ya teman-teman mau berangkat ya pak iya iya dengan pak siapa nih cincunya nih pak kepin pak kepin iya oke pak kita di jalan ya pak oke makasih iya terima kasih iya terima kasih iya bedok di belakang aja nih sekarang bangdul bangfatar pak mamat iya untuk penumpang ini ada 15 orang ya penumpang yang akan berangkat naik di alas 270 dengan rute-rute berbeda ada yang sampai daerah singkut di ranjau ke Jakarta juga ke rute selanjutnya teman-teman yang dilewati alas 270 oh iya kemarin di Jogja alas 270 ini sempat trouble ac-nya teman-teman tapi alhamdulillah ini sudah teratasi dan ac-nya juga dingin ini sangat dingin ini masih dari 272 tempat tempat anginnya juga kencang ini dari nekternya ini 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 juga lembut nih apalagi sekarang gak ada bantal ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim nah hari ini tanggal 5 Januari 2021 trip perdana alas 270 di pembukaan awal tahun 2021 ini berangkat menuju Jogja ya teman-teman semoga diberikan rezeki yang banyak melimpah selamat sampai tujuan dengan harapan baru ada bakar isu selintas baru tiba di Medan ya langsung ketemu 270 tapi gak ikut motor kita dari belakang aja karena di depan juga ramai kolompang pukul 3 sore lewat 29 ya lewat 30 setengah 4 sore misalnya 72 70 lepas landas berangkat menuju kota Yogyakarta dari kota Medan dengan penumpang berjumlah 15 orang Alhamdulillah kali ini teman-teman kurang lebih separuh bangku dari bis terpenuhi ya semoga nanti di perjalanan juga tambah penumpangnya kalau ini enaknya gini cip-cipnya bisa nyandar habis ya Pak Amat bisa nyandar kalau cipnya nggak bisa ini hasilnya nggak dingin kali Pak Amat kalau hasilnya lumayan lah kalau bilang-bilang dikit tanpa kapal aja itu kesehat ya kan itu tempat tinggalnya Pak Jeneng lama ya Kangnya disitu di samping LocketBase Bicang Utara Putra langsung ke belakang oh iya saya sampaikan lagi ya nih teman-teman buat penonton juga juga subscriber kalau kita naik bis yang ada fasilitas seperti bantal selimut dan lain-lain itu kita hanya diberikan hak pakai saja hak guna ya bukan untuk dimiliki atau dibawa pulang malah jadi cukup dinikmati dipakai saja seperlunya jangan dibawa pulang karena dapat merugikan bagi perubusnya ya tentunya teman-teman mohon dimaklumi dan diindahkan peraturan yang ada terima kasih jadi sudah ada jambang-jambang dan mungkin sedang berani sebentar saya ingin turun di sini iya, ini rasanya beda beda ya? iya, di tahun ini rasanya beda kemarin juga pernah disini loh apa rasanya beda ya? cuman kali ini beda? iya beda rasanya pengen lanjut ke jodoh amin semoga bisa main kesana kita iya, terima kasih sama-sama kita ya beda rasanya ini kita muter ya mengarah ke selatan yang kita kan ini teman-teman ini kita mengambil posisi tadi karena arahnya bersebrangan ya dengan loket ya teman-teman berangkat ke Ruda Kota Pinang kita ganti posisi kita ganti posisi sekarang kita sebelah sini itu kalau di Medan dulu lampu merah di troblos kita gak ngerti lagi bener yang salah tuh siapa ya oh iya, untuk trip selanjutnya nanti di WSLX270 ini ada yang baru teman-teman itu adanya TV LCD nanti di depan tuh ya di atas plafon dari kemudi sopir ya dan kernek di situ ada TV nanti pemberian dari sahabat 270 ya jadi nanti wah nyaman banget ini nanti kalau ke Jogja kita ada selimut ada bantal joknya lembut ya AC-nya dingin juga nanti ada TV di situ untuk audio juga bagus suaranya ya nanti bisa nonton di vlognya Pak Jon, Pak Mamat kalau nyetal musik karena udah ada head unit baru walaupun head unit yang baru sebetulnya tuh hilang tapi ini ada head unit baru lagi ya nanti ada bakal ada TV LCD tuh di depan tuh top, mantap kita siap-siap ke depan ya teman-teman untuk turun oke Pak Mamat hati-hati di jalan Pak semoga selamat sampai tujuan terima kasih jalannya lancar hebat ketar terima kasih Pak Mamat ya kita siap mau turun yuk kita turun teman-teman pelan-pelan oke Bang selamat sampai tujuan dan mendapat rezeki baru ya teman-teman setunya amin ya Rabbul Alamin oke teman-teman demikian dulu video saya sore hari ini kalau ada kartu yang salah mau di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada habis bintang utara putra ya sekannya ini Yudhistira sebelahnya ada Bima top buat BUP ampun Bang Jago selamat menikmati terima kasih